Kementerian Perhubungan akan mulai memperlakukan aturan tarif atas dan bawah untuk angkutan online mulai 1 April mendatang. Selain itu ada 10 poin lainnya yang harus diikuti angkutan online jika ingin terus beroperasi. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi kenaikan tarif angkutan online? Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Dan sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, J.A. Barata. Selamat pagi, Pak Barata. Terima kasih sudah bergabung dengan CN Indonesia Bisnis. Ada 11 poin. Salah satunya adalah penetapan dari batas atas dan juga bawah untuk tarif angkutan online. Sudah ada formulasi hitung-hitungannya Pak Barata untuk tarif atas dan bawah ini? Ya benar. Jadi gini, dari 11 poin revisi daripada Peraturan Menteri nomor 32 ini, salah satunya adalah mengenai tarif. Tarif ini sesuai dengan revisinya itu akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, masing-masing dalam hal ini gubernur. Jadi berbeda-beda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Pasti untuk disesuaikan dengan kemampuan ability to pay dan willingness to pay daripada masyarakatnya masing-masing. Penetapan tarif batas atas itu dimaksudkan supaya masyarakat itu lebih terlindungi. Tidak ada tarif yang sampai mungkin pada jam peak hour atau segala macam melambung sampai sedemikian rupa. Sehingga masyarakat juga sendiri berasa bahwa kok ini malah lebih mahal daripada tarif yang taksi kuning gitu ya. Sementara untuk tarif bawahnya itu ditentukan untuk sebagai patokan bahwa dia itu tidak ada yang banting harga kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya ujungnya kepersaingan lagi gitu ya, semakin sehat gitu ya. Ini kan juga untuk menghindarkan juga ada yang predatory pricing itu ya. Jadi ini nantinya berapa besarannya pemerintah daerah yang tahu. Walaupun formulasi ataupun pakemnya itu apakah sudah ada? Formulasi hitung-hitungannya berapa persen dari mungkin dari kebutuhan permintaan, kemudian juga kebutuhan dari supply-nya sendiri, kemudian juga bensinnya, atau mungkin harga-harga inflasi juga di sana gitu? Sebetulnya metode perhitungan tarif itu sudah ada rumusnya. Rumusnya masing-masing apa-apa saja yang harus dihitung, apa-apa segala macam. Itu sudah ada rumusnya ya. Nanti tinggal kita mengetahui apa yang namanya tarif yang dihitung berdasarkan biaya operasinya. Nah kemudian nanti berapa persen turun ke bawahnya, berapa persen dia naik ke atasnya, itu nanti akan penetapannya secara kebijakan daripada masing-masing daerah. Memang untuk Jabodetabek, itu tarifnya nanti akan ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta. Itu kesepakatan dari wilayah Jabodetabek menyerahkan perhitungan ini kepada BPTJ. Oke, nah banyak juga untuk angkutan berbasis online ini kan bahkan sampai mengadakan promo hingga 0 rupiah. Seperti itu, apakah promo-promo ini juga nantinya akan dihapuskan karena kan kembali untuk menyehatkan lah paling tidak persaingan di angkutan umum ini? Kita analog saja ya dengan penerbangan-penerbangan walaupun ada tarif batas atas dan tarif batas bawah, itu juga ada promo. Promo ini biasanya tidak berlaku secara umum, hanya kondisi tertentu untuk memasarkan marketingnya dia. Itu masih bisa saja dipakai tetapi tentu ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai promo itu. Oke, ada 10 poin lagi selain pengaturan batas atas dan juga bawah gitu ya, yang saya dapatkan adalah bahkan sampai jenis angkutan, kemudian juga kapasitas silinder mesin kendaraan bisa dirinci secara singkat saja. Pak Barata, 10 poin lagi apa yang harus dituruti oleh angkutan online ini? Kita mulai dulu dari kendaraan. Jenis kendaraan apa sih yang boleh dipakai untuk angkutan online, eh, target taksi online ini? Ya, sebetulnya kita sebelumnya sudah mengatur bahwa jenis kendaraan angkutan umum yang kita pakai itu ada 1300 cc ke atas. Tetapi untuk karena perkembangan daripada teknologi yang ada dan memang kendaraan jenis yang 1000 cc itu juga sudah disahkan sebagai satu kendaraan yang laik untuk beroperasi di kita. Sepanjang penggunaannya sesuai dengan tujuan pakainya, maka untuk angkutan online ditetapkan minimum 1000 cc ke atas. Oke, kemudian? Nah, kemudian untuk hal yang lain juga yang berkaitan dengan harus diatur oleh pemerintah daerah adalah kebutuhan daripada kendaraan pada wilayah operasi angkutan sewa khusus ini. Jadi ada wilayah operasi itu nanti akan dihitung. Sebetulnya berapa sih kebutuhan angkutan di situ dan setelah dibandingkan atau dihitung juga dengan kendaraan-kendaraan yang ada, taksi yang plat kuning berapa, ini apa berapa, nanti dihitung. Apakah membatasannya nanti akan dipukul rata setiap perusahaan? Beda-beda nanti mungkin, apa namanya, antara yang taksi yang sudah beroperasi nanti kita lihat berapa ininya. Masing-masing itu nanti akan mengajukan berapa dan persentasenya juga nanti berapa. Oke, kemudian juga di dashboardnya katanya harus ada pengenal sekarang ya untuk online. Bukan dashboard dalam arti dashboard dari mobil itu ya, tetapi sebetulnya kita mempunyai oleh Kominfo, Kementerian Perhubungan akan diberi akses ke digital dashboard. Jadi bukan dashboard mobil, tapi digital dashboard daripada perusahaan aplikasinya itu ya. Itu kita bisa mengetahui operasi daripada mereka seperti apa. Oke, jadi tidak ada seperti taksi plat kuning gitu ya, memang ada tanda pengenal di dashboard mobilnya, tapi ini lebih kepada pendataan saja. Iya, pendataan yang kita bisa tahu juga kita bisa memonitor apa yang dilakukan. Oke, apakah revisi dari peraturan pemerintah ini juga, peraturan menteri maksud saya, apakah ini juga sudah diberlakukan terhadap taksi plat kuning? Revisi dari peraturan menteri nomor 32 ini ya, baru akan dirilis pada tanggal 1 April. Tetapi kita sudah meminta kepada semua stakeholder yang ada untuk menyiapkan sampai dengan berlakunya tanggal 1. Termasuk kita sudah mengundang seluruh kepala dinas perhubungan dari seluruh provinsi untuk kita, mereka supaya siap-siap. Kondisi ini kan perlu juga dilakukan. Contohnya gini, kita mewajibkan bahwa taksi online itu harus kir. Tentu masing-masing tempat kir ini harus siap-siap menerima mobil-mobil yang tidak habit buat mereka ya, tadinya tidak ini, untuk diuji kir. Kemudian yang kedua, cara pengekirannya pun juga agak berbeda dengan mobil-mobil angkutan umum lainnya. Karena dia itu tidak di, nomernya tidak diketok di mobil tetapi diberi plat emboss gitu, kira-kira yang emboss kira-kira itu. Dan itu harus juga disiapkan. Oke, jadi nanti akan ada pengenalnya seperti itu? Itu, untuk di plat nomernya ya? Di mesinnya, oke. Kemudian kalau pengenalnya, kepolisian dalam hal ini Kakorlanta sendiri juga akan memberikan satu tanda pada TNKB-nya, ya kan, kode tertentu. Oke. Kode tertentu yang dinyatakan bahwa itu adalah angkutan taksi online. Seperti di Bali. Di Bali itu ada angkutan sewa, ya, yang di plat hitam diberi kode RC. Oke. RC. Renkar. Kodenya itu akan visual terlihat gitu dari fisik mobilnya. Ya, itu seperti kayak ini, plat nomer di mobil itu, cuma buntutnya yang belakangnya. Kan kalau di Jakarta ada tiga huruf ya di belakangnya. Nanti kalau di tempat-tempat lain masih ada yang dua huruf. Contoh di Bali, untuk angkutan sewa itu diberi kode RC. Walaupun itu plat hitam. Oke, Pak. Jadi kita bisa mengetahui. Oke, Pak Pak. Berarti kita tahan dulu, kita lihat dulu untuk level pembukaan peragangan indeks harga saham gabungan. Langsung dari Bursa Efek Indonesia kita lihat seperti apa untuk level pembukaan peragangan hari ini setelah kemarin melesat. Dan sekarang indeks harga saham gabungan di level 5.544 atau terapresiasi 0,45% setelah The Fed ataupun Bank Sentral Amerika Serikat kembali menaikkan suku bunga acuanya. Dalam tiga bulan saja sudah kembali menaikkan suku bunga acuanya sebanyak 25 basis point. Walaupun kemarin Bank Indonesia ternyata belum mau ikut-ikutan Bank Sentral Amerika Serikat. BI masih terus mempertahankan BI Rate 7 Days Repo Rate di angka 4,75%. Namun nampaknya para pelaku pasar, para investor cukup menjemput positif dengan dipertahankannya BI Rate ini karena ternyata IHSG saat ini di level 5.551 atau terapresiasi 0,61% menuju rekor sepanjang sejarah untuk indeks harga saham gabungan dan masih terus bertahan di zona hijau yang saat ini terapresiasi hampir 40 point di level 5.555. Kita kembali membahas tentang revisi nanti dari peraturan menteri untuk angkutan berbasis online. Ada satu poin lagi yaitu adalah pajak yang akan diberlakukan juga untuk 1 April. Bagaimana untuk pajak dari mobil angkutan umum berbasis online ini apakah akan nanti disamakan dengan yang plat nomor kuning Pak Barata? Jadi sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setiap orang yang berusaha di bidang angkutan di jalan itu juga harus ada ketentuan yang tersentuh. Antara lain salah satunya adalah berbadan hukum. Kalau konsekuensi dari berbadan hukum dia juga harus punya NPWP. NPWP ini berkaitan dengan pajak. Pajak itu sudah kita bicarakan dengan dijen pajak ya terkait dengan ini nanti yang akan dikenakan adalah perusahaan aplikasinya. Jadi perusahaan aplikasinya dengan ini akan dikenakan. Jadi mereka nanti akan memotong langsung dari penghasilan karyawannya? Dari pajak yang dikelola oleh perusahaan aplikasinya. Oke. Yang menjadi perhatian juga pada saat ini kan banyak sekali demonstrasi yang menolak kehadiran dari angkutan umum berbasis online ini. Kemudian juga dengan adanya peraturan revisi peraturan menteri ini kan diharapkan juga persaingan akan semakin sehat. Apakah Anda yakin dengan adanya previsi ini sehingga akhirnya tarif bersaing? Karena kan mau tidak mau yang menjadi jualan utama dari angkutan berbasis online ini adalah karena tarifnya lebih rendah secara umum gitu ya. Secara rata-rata dibandingkan dengan tarif taksi berplat kuning. Jadi gini bahwa aturan ini sebetulnya kan kita susun sudah berpedoman pada satu yang pertama kita berkaitan dengan keselamatan ya. Keselamatan tentu dengan keamanan segalian juga ya. Yang kedua juga kita juga berpedoman pada kesetaraan dalam berusaha di bidang ini. Jadi kesetaraannya makanya kita atur seperti ini. Waktu diatur ini pengaturan revisi-revisi yang ada ini sudah melibatkan mereka berdua. Jadi antara perusahaan yang sebelumnya mengelola adalah taksi plat kuning kemudian sekarang dengan angkutan sewa atau taksi online yang ada. Mereka duduk bersama untuk kita bicarakan apa equal treatment daripada berdua ini. Oke berarti dipastikan tidak akan ada penolakan. Insya Allah gitu ya kan. Tetapi juga yang harus dikesadari juga di bagi di lapangan ya. Baik yang namanya angkutan online maupun angkutan ini ya kan masing-masing juga harus tidak bisa menampik keberadaan atau teknologi yang sudah masuk ke dalam dunia kehidupan kita. Masing-masing harus berusaha menyesuaikan. Ya tentu kalau yang ini bisa dengan kondisi seperti ini tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan juga daripada yang lama. Semua harus berubah. Yang lama pun juga harus berubah. Yang ini pun juga harus bisa menyesuaikan. Walaupun kebanyakan juga akhirnya di lapangan juga mereka masih gan untuk menerima kehadiran dari angkutan online ini. Banyak yang sebetulnya tidak bisa menerima perubahan ya kan sebetulnya. Tetapi mau tidak mau ya kan suka tidak suka ya kan teknologi itu sudah berada di tengah kita dan itu sudah melibatkan kita. Kita harus menyesuaikan. Oke jadi kembali ke tarif nanti akan semakin bersaing seperti itu ya. Betul. Oke berarti konsumen bisa dirugikan loh karena kan masih dapat rugi itu. Sebetulnya gini kalau dibilang bahwa apakah nanti tarik taksi online akan tidak murah lagi. Saya kira tidak juga karena perhitungan kita masih bisa dilakukan di bawah biaya operasi. Oke. Karena tarik biaya operasi bisa ada berapa persen turun ke bawah atau paling tinggi berapa persen ke atas. Oke dan yang penting tidak dilarang promo-promo gitu ya. Promo-promo masih memungkinkan. Oke baik terima kasih Pak Rata sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business.